Intro Di desa besuk kejamatan Gurah, Kabupaten Kediri, terdapat industri pembuatan kopra atau bahan baku minyak goreng. Di tempat ini, produsen juga mengepul kopra dari warga sekitar. Ada 9 pekerja yang membantu pencongkelan, penjemuran, hingga pengiriman bahan kopra ke pabrik. Jelis Tiawan mengatakan bahan baku kopra ini didatangkan dari petani di daerah Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dikarenakan stok di daerah Kediri yang terbatas kelapa, dalam satu kali pengiriman bisa mencapai 17 ribu butir kelapa bahan baku kopra. Di tempat ini, proses pengeringan kopra dilakukan dengan penjemuran menggunakan sinar matahari, apabila hujan dilakukan dengan proses oven. Dirinya mengaku untuk pengiriman kopra yang sudah kering dalam satu kali kirim kurang lebih 2 ton kopra yang diantarkan ke pabrik di wilayah Surabaya. Terus itu harganya dari sana berapa? Di kisaran 2.000 atas. Ini untuk bahan baku, tapi untuk kelapa pasar dan berjalan lagi. Jelis menambahkan mahalnya harga minyak dan langka juga mempengaruhi harga jual kopra yang ikut naik. Namun, untuk permintaan tetap seperti biasa. Dari Kediri, Muhammad Zainur Rafi melaporkan. Dari Kediri, Muhammad Zainur Rafi melaporkan.